Intro Tabipun, selamat pagi, pemirsa berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama hari ini Intro Berita pagi ini kita mulai dari informasi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan yang kembali mengalami erupsi Gunung Anak Krakatau semburan abu vulkan setinggi 500 meter ke udara, statusnya di level 3 atau waspada Musibah banjir kembali melanda untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir di wilayah Bandar Lampung kemarin Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi area tempat pemakaman umum Dari berita politik diinformasikan, KPU Tulang Bawang mulai melakukan pelimpatan kertas surat suara untuk pemilu 17 April 2019 mendatang Ratusan kertas surat suara rusak ditemukan Intro Aktivitas Gunung Anak Krakatau sepanjang 3 hari terakhir kembali terpantau meningkat dan melakukan erupsi Dari data di pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo, Pancuran, Kecamatan Raja Basa Lampung Selatan Secara visual, Gunung Anak Krakatau erupsi mengeluarkan asap tebal Berupa material dari perut gunung dengan ketinggian mencapai 500 meter Dari data 3 hari terakhir, aktivitas Gunung Anak Krakatau menimbulkan kegempaan vulkanik dan tektonik jauh berjumlah 1 dengan amplitude 22-22 mm dengan durasi dari 7-140 detik Dengan data ini pihak PVMBG menyimpulkan status Gunung Anak Krakatau kini berada di level 3 atau siaga Untuk nelayan dan wisatawan dilarang mendekati pada radius 5 km dari kawah Gunung Anak Krakatau Aska letusan atau tsunami, ya sampai sekarang juga masih ada Baik itu kegempaan, vulkanik dalam, dangkal, juga hembusan Dan juga kemarin tanggal 18 pukul 14.02 Itu terjadi letusan amplitudenya kurang lebih 25, mungkin 22 Kemarin tidak jelas Dan juga ketinggian asap itu mencapai 500 meter Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini tidak berpotensi akan adanya tsunami Seperti diketahui pasca tsunami pada bulan Desember lalu Yang dipicu amblasnya Gunung Anak Krakatau ke dalam laut Tinggiannya Gunung Anak Krakatau tinggal 110 meter Dari ketinggian semula 338 meter dari atas permukaan laut Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan Rabusian berhasil menangkap 3 pelaku Dari 2 kasus pencurian yang berbeda Satu pelaku terlibat pencurian rumah kosong Sementara satu kasus lagi yang terdapat 2 pelaku Di antaranya terlibat pencurian 9 unit handphone Dan 1 buah laptop milik relawan Dari Universitas Gajah Mada atau UGM Yang sedang bertugas di posko relawan korban tsunami Di Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basang, Lampung Selatan Para pelaku ini menggasak barang milik korban saat korban sedang tidur di posko Kedua pelaku masing-masing bernama Jepri alias Unyil 28 tahun Warga Bakahuni dan rekannya bernama Abdul Rohim 40 tahun Warga Desa Kunjir, Lampung Selatan Dua pelaku lainnya kini masih buron Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang buktinya 6 unit handphone dan 1 unit laptop milik relawan korban tsunami yang dicurinya Hasil komunikasi dengan pemilik Memang ini adalah handphone dan laptop yang hilang Dan Alhamdulillah juga personil di lapangan cukup antusias Karena bagaimanapun mahasiswa ini sudah memberikan sumbangsi tenaga dan pikirannya untuk laku selatan Semua barang yang hilang, sudah hilang semua Dan kami juga tidak melihat adanya hijab Jadi benar-benar itu, semuanya tidak cepat 4-3 buktinya, kami tahu hanya semua barang sudah hilang Untuk kehilangan data, sampai sekarang kami belum bisa memastikan senang belum mau Dari semenjak terakhir Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Para pelaku pencuri barang berharga milik relawan korban tsunami Di jerat pasal 363 KUHP Ancamannya 7 tahun penjara Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Banjir ini melanda area tempat pemakaman umum di Kelurahan Jagabaya 1 Waihalim Bandar Lampung pada selasa malam Area pemakaman ini berubah pemandangan menjadi hamparan air luas Dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter Selain merendam tempat pemakaman, banjir juga merendam ratusan rumah warga di wilayah ini Ketinggian air di pemukiman juga mencapai sekitar 1 meter Menurut warga, banjir yang sudah terjadi dua kali selama sepekan terakhir ini Dipicu oleh guyuran hujan deras yang berlangsung selama hampir 2 jam Air hujan tidak tertampung oleh drainase yang ada hingga meluap ke pemukiman Musibah banjir yang terus berdatangan ini membuat perabotan rumah tangga warga rusak akibat terendam Kalau makam sendiri tergenang banjir memang langganan pada saat ujian itu seperti apa? Ya modelnya begini, kalau lautan ini, merawak Harapannya seperti apa? Harapannya kalau mau dipondasi lagi Karena sudah beberapa tahun ini kan tidak pernah banjir Baru tahun ini, minggu ini kan sudah dua kali banjir Harapannya gimana lah pemerintah kota Bandar Lampung ini Ya gimana caranya bisa untuk mencegah banjir inilah daerah sini Sini ini kan sering-sering, kalau daerah-daerah belakang ini kan sering Kemansukan air banjir kalau ujian Selain di Kelurahan Jagabaya 1 kecamatan Waihalim Banjir juga merendam di sejumlah kecamatan di Bandar Lampung Banjir dua kali dalam waktu sepekan terakhir selalu datang pada petang hari Banjir di Bandar Lampung cepat datang Namun juga beberapa jam kemudian air langsung suruh Warga berharap pemerintah kota Bandar Lampung Kembali menormalisasi drainase di pemukiman Untuk mengantisipasi banjir berikutnya Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Bantuan untuk korban banjir di Lampung Utara mulai mengalir dari berbagai pihak Rabu siang dari Lembaga Kejaksaan Negeri Lampung Utara mendatangi warga korban banjir Di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara Untuk menyalurkan bantuan Pemberian bantuan kepada warga korban banjir disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Yuliana Sagalak Tiga hari terendam banjir Warga korban banjir pada umumnya membutuhkan pasukan makanan Untuk mereka bertahan hidup serta obat-obatan Karena mereka mulai terserang penyakit gata-gata Ini kami sebagai bentuk solidaritas kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara Kepada masyarakat yang terkena banjir Kemarin Jadi semoga sumbangan yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat korban banjir Dari enam kecamatan yang dilanda banjir di wilayah Lampung Utara Kelurahan Kota Bumi Udi kecamatan Kota Bumi Merupakan lokasi terparah yang direndam banjir Tercatat sebanyak 174 rumah warga terendam banjir Dengan ketinggian mencapai satu meter lebih Pada Rabu siang, bencana banjir di Lampung Utara sudah mulai surut Dan warga korban banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing Dari tempat pengungsian Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung Berikut berita pilihan hari ini Berita pagi ini kita mulai dari informasi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan Yang kembali mengalami erupsi Gunung Anak Krakatau semburan abu vulkan Setinggi 500 meter ke udara Statusnya di level 3 atau waspada Musibah banjir kembali melanda untuk kedua kalinya Dalam sepekan terakhir di wilayah Bandar Lampung kemarin Selain merendam ratusan rumah warga Banjir juga menggenangi area tempat pemakaman umum Dari berita politik diinformasikan KPU Tulang Bawang mulai melakukan pelimpatan kertas surat suara Untuk pemilu 17 April 2019 mendatang Ratusan kertas surat suara rusak ditemukan Aksi demo dari Himpunan Bangsiswa Indonesia Atau HMI Cabang Banar Lampung Di kantor balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung Yang terletak di Jalan Gatot Subroto Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Pada selasa sore berlangsung bentrok Pendemo terlibat aksi saling pukul dengan kayu, batu Dengan para pegawai dan petugas keamanan kantor Balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung Yang berusaha menjaga aksi Demo yang berakhir bentrok ini bermula saat aksi masa yang akan masuk gedung dihadang oleh petugas keamanan dan pegawai Demo yang dilakukan oleh masa HMI Bandar Lampung ini Menuntut penuntasan pembayaran pembebasan ganti rugi lahan warga Yang difungsikan untuk bendungan di Wai Bekarang, kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur Senilai 13 miliar rupiah Aksi demo kemudian meredah setelah pasukan polisi tiba ke lokasi Pada aksi demo ini, 7 orang dari pihak pegawai dan satpam kantor Balai Besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung Bandar Lampung Mengalami luka para dan sempat dilarikan ke rumah sakit karena berlumuran darah Para korban luka diantaranya, Rasdam, Paramuda, Ilham, Baharudin Sari, Rian dan 2 orang satpam kantor Balai Besar Arisu Santor melaporkan dari Bandar Lampung Inilah detik-detik musibah kebakaran yang melanda salah satu toko bangunan Yang terletak di Kampung Gaya Baru, kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah pada Rabu sore Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara Yang berasal dari kobaran api besar mengganas melukiskan seluruh bangunan berikut isinya Saat musibah kebakaran melanda, tidak satupun ada mobil pemadam kebakaran atau damkar tiba ke lokasi Awal pemadaman dilakukan warga yang saling bahu-membahu dengan alat seadanya Namun diduga karena banyaknya barang yang mudah terbakar dari dalam toko Kobaran api pun membesar tidak terhindarkan Belum diketahui persis pemicu pasti kebakaran hebat ini Namun toko perlengkapan bangunan milik Saadi disebut-sebut kebakaran berasal dari konsleting listrik Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Karena toko yang terbakar kebetulan sudah tutup dagang sore hari Meski demikian kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Arya Susanto melaporkan dari Lampung Tengah Tahapan pemilu 2019 di tingkat KPU sudah memasuki ke proses pelipatan kertas surat suara Seperti yang dilakukan di KPU Tulang Bawang Pada Rabu Siang proses pelipatan surat suara dilakukan di gudang logistik KPU Dengan melibatkan 120 orang tenaga lipat kertas dari warga di Tulang Bawang Pelipatan surat suara ini dibagi menjadi lima gelombang Pada urutan gelombang pertama Pekerja melipat khusus kertas surat suara untuk pemilihan legislatif kabupaten atau DPRD kabupaten Setelah selesai kemudian pekerja melanjutkan pelipatan surat suara pemilihan legislatif provinsi DPR RI, DPD dan terakhir proses pelipatan surat suara pemilihan presiden Di hari pertama para pekerja dari KPU yang melakukan pelipatan Menemukan lebih dari 300 lembar kertas surat suara pemilihan legislatif rusak Kerusakan kertas surat suara pada umumnya terdapat coretan tinta atau kotor dan sobek Sesuai dengan berita acara pleno Komisioner KPU Kabupaten Tulang Bawang Kita KPU menetapkan jadwal dari tanggal 18 Februari sampai dengan 11 Maret Seluruh surat suara yang rusak langsung disortir Agar tidak dipergunakan di pemilu 17 April mendatang Proses pelipatan kertas surat suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 Di KPU Tulang Bawang diprediksi akan selesai selama 14 hari ke depan Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Meski sudah memasuki hari sibuk pada tahapan penyiapan logistik pemilu Namun KPU Lampung Selatan masih terus melakukan sosialisasi pemilih Kepada pemilih pemula di kalangan pelajar SLTA Seperti yang terlihat pada Rabu siang KPU menggelar sosialisasi pemilu Kepada para pelajar SMK Negeri 1 Bakahuni Lampung Selatan Pada sosialisasi ini para pelajar sekolah dapat mengetahui Dan berkesempatan langsung pada simulasi tata cara melakukan pemungutan suara Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden saat di tempat pemungutan suara atau TPS Sosialisasi ini digelar bertujuan untuk memberikan edukasi pemilu Serta terutama meminimalisir angka golput pada pemilu mendatang Itu salah satu upaya kami untuk bisa melayani masyarakat supaya mereka bisa memilih dengan benar Tidak golput dan juga tidak rusak surat suaranya karena mencoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh KPU Ini diharapkan untuk menekan golput dan juga untuk meningkatkan partisipasi pemilu Sebenarnya dengan target KPUR-nya 77% Pemilu 2019 ini akan berlangsung pada tanggal 17 April mendatang Saat tiba di TPS pada pemilu mendatang Warga yang masuk dalam daftar pilih tetap atau DPT Akan diberi 5 lembar kertas surat suara oleh panitia TPS Untuk menyalurkan suara politik di pemilihan legislatif kabupaten Atau DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD Dan kertas surat suara pemilihan presiden Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan Kepolisian Lalu Lintas Polres Lampung Utara kemarin siang menggelar Millennial Road Safety Festival yang dipusatkan di lapangan Stadion Sukung Lampung Utara Ribuan warga ikut terlibat pada acara yang bertujuan mensosialisasikan keselamatan berkendaraan motor Khususnya pada generasi muda Millennial Road Safety Festival diisi dengan serangkaian kegiatan Mulai dari jalan sehat, freestyle motor oleh profesional Dan diisi acara hiburan musik dari sejumlah grup band Indi Lampung Melalui Millennial Road Safety Festival ini Diarakan angka kecelakaan di jalan raya yang banyak didominasi oleh anak muda dapat berkurang Kecelakaan dipicu karena kurang sadarnya tertib berlalu lintas Dan tidak ramah saat berkendara di jalan raya Melalui acara ini yang sangat luar biasa Bisa lebih tertib lagi, bisa lebih baik lagi dalam berkendara dan bisa membuat Lampung Utara lebih baik lagi ke depannya Zero accident itu harapan kita Jadi artinya bukan takut karena ada polisi tetapi takut karena memang paham dan tahu aturan Yang kita inginkan tentunya kaum Millennial generasi muda ini bisa terkeluar dengan baik Khususnya dalam mengatur kecelakaan dirinya sendiri karena semua kaum muda sekarang banyak bergerak di jalan raya Berlalu lintas mereka harus paham betul bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri sehingga mereka tidak mendapatkan kecelakaan di jalan raya Dari data Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara Penyebab tingginya kecelakaan yang meribatkan anak muda adalah human error Dan ada juga pengaruh alkohol Melalui festival ini diharapkan sosialisasi tertib Lalu Lintas dengan menyasar meminimalisir angka kecelakaan yang melibatkan generasi Millennial dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih selamat beraktifitas kembali sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!